Intro Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Pancasila Sufmi Dasko Ahmad turut hadir dalam kegiatan Pancasila Expo 2022 pada Minggu 14 Agustus 2022 Saat pertama kali datang, Dasko pun langsung disambut hangat oleh para keluarga alumni Universitas Pancasila dilanjutkan dengan berkeliling mengunjungi bazar-bazar UMKM yang ikut serta dalam kegiatan Pancasila Expo 2022 Tak hanya itu, dirinya juga mengunjungi stand otomotif Expo seperti pameran mobil dan motor klasik, bursa jual motor listrik, serta bursa spare parts mobil dan motor bekas Usai berkeliling mengunjungi beragam stand yang ada dalam kegiatan Pancasila Expo Wakil Ketua DPR ini pun kemudian naik ke atas panggung dan turut memberikan kata-kata sambutan dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh penyelenggara acara Pancasila Expo 2022 Lebih lanjut, Usai memberikan sambutan, ia pun mempersembahkan beberapa lagu bersama penyanyi lawas Norma Yunita serta iringan saksofon dari Didik Yun Edi Warsito Atau yang lebih dikenal dengan Didik SSS Ini jadi grogi kayak zaman kuliah dulu Kawan-kawan semua, senior-senior dan para junior Serta teman-teman satu angkatan Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kepada seluruh alumni Yang pada dari kemarin sampai dengan hari ini mensukseskan acara Dan mudah-mudahan di tahun depan kita akan bikin kegiatan yang sama Kita akan bikin lebih meriah Supaya sumbangsi kita terhadap kampus tercinta ini Bisa membuat kampus kita tercinta ini semakin maju ke depannya Sekali lagi terima kasih Dan satu buah lagu akan dipersembahkan oleh penyanyinya Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dhafaris Kiano melaporkan untuk Sinpo TV